Ya kita ke berita pertama kali ini dia terkait dengan puluhan siswa sekolah dasar negeri Ketanggi, Rembang, Jawa Tengah yang diduga keracunan jajanan yang dijual di lingkungan sekolah. Polisi menduga sumber keracunan dari jajanan jenis makaroni yang dijual di pedagang di kantin. Sekitar 30 siswa sekolah dasar negeri Ketanggi, Rembang, Jawa Tengah ini tiba-tiba mengalami mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi jajanan yang dijual di kantin sekolah pada Kamis pagi. Seluruh siswa pun langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan. Usai mendapatkan laporan terkait kejadian ini, pihak kepolisian langsung memeriksa ke sekolah dan menemukan makanan jenis makaroni kering di kantin sekolah. Usai mendapatkan penanganan tim medis, kondisi sebagian besar korban kini mulai membaik. Pihak kepolisian pun telah mengamankan jajanan makaroni dan membawanya ke laboratorium. Dahyal Akbar, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah